Intro Ya baik terima kasih Anda masih bersama kami dalam program talk show dan juga sudah hadir disini Ibu Syarifah Ramatila yang merupakan seorang aktivis Ibu ya Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Baik terima kasih juga sudah hadir di studio ACTV Baik tema kita pengawasan pelaksanaan kampanye pemilihan umum tahun 2019 dan ini sudah mulai tahapannya dan ajang nanti di tahun 2019 baru ini kita akan melakukan pemilihan nah tentunya kita juga mengajak partisipasi masyarakat dan juga disini adanya pengawasan selain dari Mas Klamin dari Banwasu sendiri dan juga dari LSM dan juga aktifnya juga melihat hal ini juga proses yang harus terus diawasi ini Ibu ya mungkin Ibu sebagai seorang aktivis sendiri melihat proses tahapan kampanye ini seperti apa Ibu? Makasih sebelumnya disampaikan tadi oleh Paknya Arief Pak Askal Adi memang dalam proses pemilu pilkada kampanye itu kan yang ditunggu jadi kalau dulu kalau kita boleh perbandingkan masa kampanye itu justru kampanye terbuka ya Pak Paknya Arief kampanye terbuka yang itu bisa menghabiskan energi, menghabiskan dana sebanyak-banyaknya dengan menghadirkan orang-orang dan kelompok-kelompok tertentu yang diharapkan bisa mengajak orang untuk memilih yang dikampanyekan tapi belakangan proses pemilihan itu sudah mulai diarrange dengan baik lagi artinya apa? terimbangan antara kampanye terbuka kemudian kampanye-kampanye yang lain itu sudah lebih bermakna bahkan kalau boleh jujur sebenarnya kampanye terbuka yang dilakukan dengan melibatkan artis misalnya ada ulama dan sebagainya itu justru kalau diengaruhi justru nggak ngaruh hanya sebagai hiburan saja bagi rakyat hanya sebagai apa ya bukan ajang bagi rakyat untuk melihat sisi dan misi dari si calon ini peserta pemilu nah belakangan masyarakat kan sudah lebih cergas jadi nggak datang lagi ke tempat terbuka malah sekarang yang lebih menarik dikade ini saya pikir melalui media sosial jadi beberapa peraturan baik regulasi yang dibuat oleh PKPU, oleh KPU, kemudian juga Bawaslu itu sebentar lagi barangkali sudah mengarah kepada media sosial baik misalnya bagaimana malah sebelum tanggal 23 September saya pikir itu sudah mulai lho orang menampilkan diri melalui media sosial cuma kemudian bisa nggak itu disebut kampanye karena saya ingat sekali dulu ketika masih Pak di KPU Pak dari Makassar itu Pak Ildus jadi ketika orang lawan dari calon itu minta supaya ditangkap orang-orang yang melakukan kampanye sebelum masa kampanye dia bilang begini, definisi kampanye itu adalah bagaimana sang calon itu mengajak orang untuk memilih dia ada nggak alafat untuk memilih dia di dalam proses kampanye yang dilakukan kalau nggak ada berarti nggak boleh dong disebut kampanye itu saya pikir memang hanya sekedar justifikasi ringan dari definisi kampanye itu juga yang saya pikir terus-menerus dari pembelajaran ke KPU dan juga Bawaslu sepintar-pintar KPU Bawaslu lebih pintar lagi nih masyarakat yang menjadi calon jadi ada banyak celah ada banyak cara yang bisa digunakan sekarang saya pikir media sosial menjadi alat campaign yang paling ampuh ini meskipun belum seluruh orang mempunyai alat telekomunikasi tapi bisa jadi beriode ke depan udah semua nih orang pakai media sosial jadi semuanya bergerak dan berubah artinya memang media sosial juga menjadi sorotan juga ini ya oke menurut Pak Nyaruf sendiri ini Pak dari poin melalui media sosial kampanye melalui media sosial ini sudah ada peraturan yang jelas tidak ini Pak? nah sangat jelas paturannya itu ada di ketentuan PKP nomor 33 ya terkait dengan media sosial ini nanti memang itu setiap partai itu memiliki hak hanya 10 akun bukan setiap caleg ya oke dibatasi akunnya akunnya 10 jadi misalnya partai A ya punya sayap B, C, D, D sedangkan sayap tapi bukan sayapnya tidak pas 10 juga baik nah misalnya partai A ya tetap dengan sayap-sayapnya mau dinamakan akunnya apa setiap partai itu 10 oke 10 akun untuk satu partai ya satu partai tapi satu jaringan bentuk media sosialnya misalnya Instagram 10 nah gitu Facebook 10 oke dia punya apa lagi per masing-masing akun, per masing-masing media sosial ya 10 nah ini harus terdaftar harus terdaftar nanti ada saya kira sekarang mungkin sedang dipersiapkan oleh pengawas ini juga mungkin kita akan berkoordinasi dengan kepolisian mereka punya peranti yang cukup baik untuk misalnya apa yang harus dilakukan dengan dulu di akun tadi baik apakah akun ini juga wajib dilaporkan ini? harus ditetap didaftarkan terlebih dahulu jadi misalnya partai A dia mendaftarkan ke KIP ini akun kita di luar itu ya berarti dia melakukan nah berarti dia ini yang kata misalnya tadi apa pengertian kampanye kampanye itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana baik nah kemudian itu ada ada usulnya itu pelaksana pelaksana itu siapa? nanti dia harus mendaftar jadi tidak boleh nanti ada ketentuan di ketentuan pidana juga namun juga bukan terkait dengan setiap orang yang melaksanakan itu nah itu tidak boleh ketentuan di pidananya tidak boleh melaksanakan kampanye tapi harusnya ini udah kan udah didaftarkan karena kampanye udah mulai baik seperti itu ya Pak apakah sudah ada laporan atau pendaftaran sendiri? sejauh yang kita ketahui sejauh yang kita koordinasikan yang KIP ini KIP sedang misalnya tim kampanye belum ada belum semua mendaftar dan pelaksana kampanye nah ini harus didaftar karena nanti ketentuan dalam pelaksanaan kampanye meskipun dia rapat tertutup itu pengawasan itu akan melihat pertama prosedurnya dulu ya apakah pelaksananya didaftarkan tidak? apakah sudah ada pemberitahuan kepada kepolisian satu hari sebelumnya enggak? pemberitahuan saja nanti kepolisi mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan bukan pakai surat izin tapi kalau surat izin itu kan satu minggu atau dua minggu ini hanya pemberitahuan pemberitahuan kemudian disitu dilampirkan kapan, waktu, manual jurukamnya harus terdaftar mereka yang tidak terdaftar nah itu prosedur tapi habisnya jadwal pendaftarannya itu sudah ada sudah dilakukan karena sekarang sudah di media sosial hampir seluruh caleg berisi wajah-wajah cawan ini keluarga caleg teman caleg lain-lain jadi biasanya kita memang agak lebih terlambat ya dibandingkan dengan kondisi real di lapangan jadi ini saran ke ke bawah selu mengusulkan kecil segera sudah saatnya harusnya sebelum tanggal 23 justru itu sudah clear sudah terdaftar ya oke nah untuk jadwal kampanye rapat tertutup ini apakah juga sudah mulai dilaporkan tidak ini jadi jadwal kampanye yang terbuka yang terbuka itu dia disekidulkan kegiatannya jadi lokasinya tempatnya siapa partainya itu ada semacam jadwal kampanye oke kalau untuk yang tertutup yang tertutup ini sekarang sudah mulai boleh dan itu apakah juga harus dilaporkan jadwalnya iya dia disampaikan dia itu inisiatif dari partai politiknya dia datang menyampaikan ini ini pelaksana kampanye kami ini jadwal kami ini yang ingin membuat kegiatan kapan kapan saja misalnya buat rapat di rumah masyarakat dan sebagainya sampaikan saja ini rapat ini dialog ini apa ini juga disampaikan kepada polisian surat pemberitahuannya kepada KIP dilihat nanti polisi juga melihat oh pelaksananya memang sudah terdaftar maka itu diberikan kalau tidak terdaftar yang melakukannya ini tidak bisa oh ini barangkali diarahkan ke polisian kepada kegiatan masyarakat biasa kalau kegiatan masyarakat biasa ada ketentuan yang tersendiri nah begitu baik oke dan pemerintah di rumah kami juga ingin mengundang partisipasi Anda untuk menanyakan hal-hal terkait bagaimana pelaksanaan kampanye ini ataupun bagaimana juga masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan kampanye ini Anda bisa langsung di line telepon 5852-1250-5398 mulai melalui interaktur langsung ataupun juga dapat melalui SMS kita lanjutkan tadi menarik juga bagaimana hal ini sudah dilaksanakan tahapan kampanye sudah dimulai dan juga bagaimana ada ketentuan-ketentuan yang tersendiri untuk melakukan kampanye ini dan seperti yang dikatakan tadi bahwa setiap calon setiap peserta pemilu memang harus tahu terhadap peraturan-peraturan tersebut dan mungkin juga ini Ibu Syarifah melihat kegiatan seperti ini juga peran aktivis sendiri dimana saat laksanaan sampaikan-sampaikan yang malam atau sampaikan pemilu itu kan cuma memposisikan diri sebagai penantau artinya kita tidak terlibat langsung untuk berkampanye karena kita memang bukan caleg misalnya dan sebagainya nah yang menarik menurut saya itu dari tahun ke tahun ini kan ada perubahan sanksi untuk regulasi yang harus dipertegas dalam kontek kampanye jadi kita sering loss dengan pelanggaran-pelanggaran kampanye sampai akhirnya itu tidak berbuah hasil jadi saya pikir kondisi hari ini dengan ditetapkannya bawaslu permanen tidak lagi airbox sekarang kan bawaslu panwaslu di kabupaten kota dan sebagainya itu kan sudah permanen artinya sudah punya taring yang lebih kuat dibandingkan dengan bawaslu dulu ini juga harus diikuti dengan regulasi yang disebutkan oleh Nya Arief tadi misalnya lebih kencang jadi ketika masyarakat pemantau pemilu dan siapapun itu melapor tentang pelanggaran kampanye atau asumsi pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh caleg ke bawaslu dan jajarannya itu memang membuahkan hasil kalau dulu kan Lagefur berharap kepada boharanya kalau saya makanya orang-orang juga tidak melapor akhirnya tidak malas ngapain melapor nanti tidak ada hasil sekarang saya pikir ini harus dihimbau ke masyarakat bahwa keberadaan bawaslu panwaslu di kabupaten kota dan sekolahnya itu sudah kuat sudah lebih kencang sudah ada punya taring dan itu boleh masyarakat sebanyak-banyaknya itu melapor jadi misalnya begini tadi disebutkan untuk kampanye tertutup ini yang justru lebih tidak mampu dijangkau oleh penyelenggara ataupun bawaslu karena apa dari 100 misalnya itu tidak sampai 10% saya pikir yang melapor tentang kegiatan kampanye tertutupnya karena apa kampanye tertutup itu sudah ini kampanye asumsi psikologi bukan kampanye definisi yang disebutkan yang tadi mengajak secara langsung untuk memilih nah itu sudah dilakukan oleh caleg oleh jurukampanye presiden dan sebagainya itu sudah datang ke rumah-rumah datang ke kampung-kampung itu saya yakin tidak dilaporkan tapi kemudian bagaimana kita bisa meyakini itu adalah pelanggaran dari kampanye tentu ini kewenangan dari bawaslu nah masyarakat saya pikir harus lebih proaktif untuk melaporkan kalau ada misalnya hal-hal yang diasumsikan melanggar jadi kadang melanggar itu kita lihat di mana bukan kepada proses kampanye untuk mengajak memilih itu slow itu enggak ada masalah tetapi pada saat menjelekkan calon yang lain misalnya yang kancang kan presiden seperti propaganda negatif juga itu yang yang inti dari kampanye di sana tapi kalau hanya sekedar nyoba itu kan ringan-ringan saja baik jadi masyarakat harus cerdas melihat itu apalagi disampaikan bahwa bahwa sekadang sudah kuat sudah sudah mampu untuk bisa menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oke baik dan mungkin coba tanya pendapat Pak Askal ini seperti apa ini Pak Askal ini menurut Anda ini dengan pendapat dari Ibu Syarif yang pertama memang ini secara bertahap sejak tahun 2007 Undang-Undang 22 2007 yang sudah memandatkan penyelenggara pemilu pada level pengawas pemilu permanen menjadi Bawaslu RI baik kemudian perubahannya dari Undang-Undang 15 tahun 2011 menjadi Bawaslu pada level provinsi itu juga sudah permanen dan Undang-Undang 7 2017 sekarang bahwa ini secara bertahap saya kira dalam konteks penguatan kelembagaan dan penegakan hukum ini sudah jauh lebih baik dan perlu disosialisasikan secara masif juga dengan berbagai media yang ada bahwa Bawaslu pada level keupatan kota tapi untuk Aceh namanya masih tetap panwasli sesuai dengan pasal 557 di Undang-Undang 7 2017 itu mengembalikan nuarwah nomenklatur kelembagaan itu sama dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh jadi UPA disebutkan panwasli hanya namanya saja mungkin namanya saja kewenangan dan fungsi kelembagaannya itu sama dengan Bawaslu Kaupatan Kota di provinsi yang lain sama kayak KIT jadi otomatis dengan kewenangan kelembagaan yang sudah permanen juga berpengaruh pada bagaimana pola dan kerja bahwa susunan rencana strategis pengawasan itu bukan hanya pada persoalan satu pemilu saja tetapi itu akan ada sustainable berkesinambungan pada pemilu selanjutnya begitu juga dengan persoalan persoalan yang seperti Ibu Syarifah sampaikan ada laporan jangan sampai laporan itu sedang ditindaklanjuti kemudian pengawas milio itu sudah berakhir masa tugasnya jadi daluarsa kalau pun kalau tidak daluarsa kemudian ini harus ditangani pada level provinsi jadi ini sekarang tidak lagi karena dia akan terus berkesinambungan jadi tidak istilah lagi daluarsa dalam konteks bahwa tidak bisa ditindaklanjuti terkecuali memang ada faktor lain misalnya kaitannya dengan tidak terpenuhinya alat-alat bukti dan unsur-unsur itu jadi saya menyambung sedikit tentang persoalan bagaimana mensiasati barangkali perlu langkah yang lebih apa namanya menurut saya ini sesuatu yang luar biasa kenapa media sosial sekarang Bu Sharifah tidak hanya ini orang-orang tua juga sekarang di kampung-kampung dengan teknologi Cina ini masuk ke Indonesia KC orang bisa beli handphone dengan harga murah Android itu bisa gunakan untuk internet jadi dipastikan hampir tidak ada calon ini tidak menggunakan media sosial ini beberapa waktu lalu saya diwawancarai oleh Radio Seram di Indonesia saya menyampaikan bahwa ini mungkin penting menjadi cerahatan Bawaslu dan KPU Bicara Nasional bagaimana kemudian mereka perlu mengatur regulasi yang bisa mengerjasamakan dengan pihak Facebook Twitter Instagram dan segala macam media sosial itu kaitannya dengan regulasi yang sudah diatur misalnya 10 Facebook yang boleh hanya satu partai bagaimana kemudian kalau lebih daripada itu Facebook bisa langsung mengkat karena tidak sanggup juga kalau diharapkan bahwa sama kita semua ini dengan organisasi yang ada sekarang untuk memantau memastikan KPI juga belum tentu jadi siapa yang berwenang sekarang membuat itu media sosial itu sendiri media sosial itu sendiri siapa itu yang punya Facebook itu si Amerika itu kita undang Indonesia undang Ketua KPU Ketua Bawaslu Pemerintah Mendagri mengundang para apa namanya pemilik media sosial itu kemudian dengan kesepakatan itulah menurut saya jadi kita jangan sibuk dengan peng bicara di bawah dengan peng bicara sedangkan yang punya fungsi regulatornya itu tidak dilakukan membuka ruang itu terjadi konflik jadi menurut saya karena ini sudah maju teknologinya peradaban kita sudah maju jadi harus ada langkah-langkah secara regulasi juga untuk mengatur bagaimana ketertiban itu bisa dijalankan pada level yang bawah begitu artinya disini memang mengajak langsung ini agar pengawasan lebih terkontrol dan juga lebih mudah tadi mengingat bahwa satu dengan sepuluh akun masing-masing akun ini juga tidak memungkinkan ini Pak artinya juga ada akan muncul luas-luas ini lagi oke artinya lebih memang mengajak kerjasama ini lagi ya silahkan Bapak misalnya ya terkait misalnya pencemaran nambatai dan sebagainya kita udah koordinasi kita udah kerjasama dengan Kapoldri dan turunannya sampai ke Kapolda ke ke Polisi Provinsi Aceh itu dimana dalam hal adanya pelanggaran-pelanggaran yang terkait ini itu itu nanti mereka akan tidak lanjut ini kita sudah lakukan sosialisasi tentang pelanggaran-pelanggaran yang bisa dikatakan cybercrime itu dengan peserta pemilu sudah dengan masyarakat dengan HWSN dengan teman-teman yang biasa terlibat misalnya dengan praksi pilkada kemudian dengan kawan-kawan yang terlibat di pemantauan itu sudah kita sosialisikan bersama jadi masyarakat tidak perlu ragu di sana dalam konteks itu saya ingin juga menyampaikan dengan terpancis ini Pak Sarifat tadi terkait ada perubahan itu desain penegakan hukum penilu sekarang ini berbeda memang kita dari dulu kenal pelanggaran administrasi pelanggaran pidana itu kita kenal tapi seri kota proses pendilu itu memang janman pelanggaran juga menjadi domen pengawas pendilu kemudian ada hal yang perlu disampaikan pengawas itu sampai tingkat kaupaten itu tidak ada istilah rekomendasi tidak ada rekomendasi pengawasan administrasi itu dilaksanakan di cindak lanjuti berdasarkan adikasi sidang jadi hasil outputnya itu adalah keputusan nah keputusannya itu final mengikat nah memang ada upaya hukum misalnya keturunan dan sebagainya tapi dalam hal-hal tertentu nah jadi ini yang membedakan jadi sekarang keputusan panwas dari sebuah proses laporan atau temuan itu diproses dengan waktu yang hampir sama seperti dahulu misalnya ada yang 12 hari ada yang 14 hari ketika telah di register itu semua bersifat keputusan dan kita bisa dikoreksi juga dan keputusan kita juga bisa kerajaan menjadikan alam bukti oleh para pihak untuk mendekat pipi andai keputusan itu dianggap misalnya agak miring ke kiri nah jadi di KPP pun satu kelembaganya sekarang ini tapi saya dulu kita kalau pengawas pemilu atau KIP milia ada kode etik pelanggaran kita bentuk dulu majelis yang itu tergi dari anggota kita juga gitu kan agak rumit nah sekarang tidak ada tidak ada lagi sekarang pelanggaran kode etik dengan peraturan di KPP nomor 2 itu biar mandiri dan peraturan apa namanya putusan-putusan mengagetkan sangsi-sangsinya itu luar biasa bukan hanya sekadar menghentikan bahkan juga ada sangsi yang deklaratoid yang memberikan apa pernyataan kalau seseorang itu tidak lagi memenuhi syarat sampai masa yang akan datang masa yang berasa kalau putusan di KPP kalau 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 keputusannya itu bisa juga untuk syarat calon enggak kalau syarat calon misalnya mungkin yang dimasukkan bahwa semua tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasikan hak-hak konstitusi seorang itu itu pengadilan negri tapi misalnya ada persyaratan calon yang tidak lengkap itu bisa kalau yang administrasi itu bisa kita membatalkan menolak diciti menolak artinya sangsi yang paling fatal ini Pak adalah tidak dapat mengikuti lagi mencalonkan diri untuk tahun-tahun berikutnya juga enggak itu untuk untuk pelanggaran-pelanggaran COVID-19 yang diberhentikan dan sebagainya tetapi memang secara administratif sangsi yang berat bagi administrasi bagi peserta pemilih tidak boleh diikuti serta contoh pada periode ini misalnya laporan dana awal kampanye itu kalau tidak dilaporkan seksinya itu disualifikasi disualifikasi maka berat baik dan juga mungkin akan ada juga di kapanya kali ini ini Paknya Arief mungkin melihat seperti apa juga jenis pelanggaran yang akan terjadi ya melihat juga yang pelanggaran tahun sebelumnya ini baik baik salah satu strategi pengawasan itu adalah menurutifikasi potensi atau pikir awan kita belajar dari pengalaman penduduk sebelumnya di antara potensi itu berdasarkan kita sudah berusaha meluarkan IKP Aceh ini termasuk rangking nomor 5 nomor 5 titik rawan tidak bergeser-geser baik tapi kemudian tempatnya bangun tapi dari pemilih dari sejak 2006 setelah tahun di Indonesia terlibat sampai dulu titik rawan tentang di Aceh Aceh akan konflik karena penelitian tidak titik tapi ini jadi satu waris lalu misalnya apa titik potensi pelanggaran yang terjadi di kampanye satu yang jadi tempahnya tetap manipulatif untuk negasi walaupun kita melakukan penyelitian juga sekarang berbasis kita melihat penyelitian kejarakan itu yang berpotensi aktornya siapa lalu antara kejarakan kita melihat kejarakan itu memang memiliki kekuasaan jadi kita coba aktifasi yang terkait kalau bukan apa kita ini ada di BINSOF misalnya di BINAS ini lalu penyelitian dana sosialnya apa dan kita identifikasikan ini jadi pola model pengawasannya sekarang kita melihat rencana dan berbasis berapa lalu kita lir misalnya penyelitian dana kemana kita menunjukkan kekejegungannya siapa aktor yang kita menunjukkan ini dipagap yang selamat jatih dipagap dulu kemudian begitu dilihat cukup formal materinya jadikan temuan oke jangan sampai penyalahgunaan jabatan ini tadi ya Pak oke dan Pak Nyarit kita akan beri kesedertaan ke Ibu juga ya dan kita akan kembali lagi usai jidah berikut ini selamat menikmati